Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perendot TV Rimbungkulu dengan tema kita upaya peningkatan kesejahteraan petani. Tadi kita sudah bahas ya kalau misalnya memang komoditi ataupun dari masyarakat yang bertani di Bengkulu sendiri mayoritas sangat tinggi ya Pak. Tapi apakah dengan angka persenan yang tinggi ini juga dibarengi dengan mungkin masyarakat ataupun pemuda-pemuda yang masih muda nih ikut urut andil dalam bertani atau bagaimana? Karena kan lulusan dari jurusan pertanyaan sendiri banyak ya Pak ya, tapi untuk petani milenial sendiri gimana Pak? Ya, jadi salah satu kekhawatiran kita Mbak Agnes bahwa anak-anak muda kita coba ditanya sekarang, kamu tamat kuliah, mau jadi apa? Jarang sekali yang ngomong, saya mau balik membina masyarakat jadi petani, jarang sekali. Nah itu, rata-rata cita-cita nya begini. Padahal ini kuliahnya di pertanian gitu nah, nah itu makanya kami juga giat membina kelompok-kelompok milenial termasuk BI, Bank Indonesia juga membina kelompok-kelompok milenial melalui misalnya tadi Mbak Agnes sebutkan melalui pertanian organik, membuat demplot-demplot ini organik untuk apa. Dan geliat itu sudah mulai alhamdulillah mulai muncul, mudah-mudahan ini cikal bakal, jangan sampai generasi ke depan tidak ada lagi yang petani, makanya alhamdulillah sekarang itu salah satu menjadi konsen kita, petani milenial, itu udah banyak sekali kelompok-kelompoknya seperti kemarin menghadap saya untuk bekerja sama bagaimana pembinaan masyarakat di beberapa daerah di kabupaten. Dan itu sangat apresiasi sekali kita terhadap adik-adik kita yang anak muda, yang masih segar gitu kan, dan ilmunya mereka tahu itu yang paling penting, ilmunya mereka tahu. Dan setelah itu dilatih pula ada berbagai pelatihan yang diinikan di canang ke melalui BI, pelatihan pertanian organik dan sebagainya itu. Karena memang dari segi pertanian sendiri ya sudah berumur ya Pak ya, kebanyakan ya Pak ya. Ya betul, pertanian kita. Jadi memang perlu regenerasi nih bagi generasi penerus, yaitu petani milenial sendiri. Tapi memang berarti sudah mulai banyak ya Pak ya untuk pertanian kita. Ya betul, makanya slogan kita petani itu keren loh gitu, petani itu keren loh. Padahal petani itu keren loh, kenapa? Coba kita lihat di daerah-daerah lain, misalnya di Jepang atau daerah luar lah. Ternyata yang sejahtera itu petani. Ya betul, petani yang sejahtera. Nah makanya petani itu keren. Mari kita sama-sama anak muda kita, kita ini, ya melalui media ini juga saya berharap anak muda kita sama-sama. Beganding tangan untuk turun ke petani. Petani itu keren karena profesi petani juga menjanjikan. Oke terakhir nih Pak mungkin, terakhir dan juga harapan kedepannya nih Pak dari pemerintah sendiri terkait dengan kesejahteraan petani di Bunggul. Ya, yang pertama kami sampaikan pada ini bahwa pertanian terutama dalam hal ini tanaman pangan Hoti Kutera Perkebun Nafisi Bunggulu memberi bantuan itu dalam bentuk kepada kelompok tani. Maka kami berharap silahkan yang belum bergabung dalam kelompok, bergabung dalam kelompok tani. Kenapa pembinaan kita lebih mudah kepada petani. Yang kedua terhadap bantuan-bantuan atau support-support yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun polisi Bunggulu maupun daerah itu dimanfaatkan untuk benar-benar kebutuhan kelompok bukan untuk dijual-belikan. Kemudian yang ketiga bagaimana kita sama bahu-membahu baik itu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah memberikan apa semacam apapun informasi data yang kita butuhkan di bawah untuk kesejahteraan. Seperti sekarang ini misalnya PAT, peluasan aerial tanam. Tentu kita butuh data di masyarakat berapa yang harus kita tanam, kemudian siapa pelasana, kelompok mana, nah itu kita butuh data. Tolong sama-sama kita saling apa. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita itu, itu adalah kerja kita bersama. Banyak pun produksi hasil pertanian, tetapi hasil yang melipah ini dijual dengan agak murah itu juga tidak akan meningkat. Maka kerja kita bersama, multisektor harus saling bahu-membahu. Baik itu dari misalnya tadi saya sampaikan, termasuk pengawasan di lapangan, itu sama-sama harus kita lakukan. Karena sekali lagi tentu kami lebih kepada bagaimana memproduksi, bagaimana mengajak petani untuk bertanam dan sebagainya. Hal lainnya itu harus sama-sama kita lakukan. Nah mungkin itu harapan ke depan, mudah-mudahan petani kita menjadi petani yang sejahtera, produktifitasnya tinggi, sejajar dengan petani-petani yang ada di luar, paling tidak di luar daerah Bunggulu misalnya. Kita harapkan semoga kejahteraan petani juga akan terus diusahakan ya Pak, dari segi kebutuhan mereka ataupun regenerasi mereka. Karena memang sebenarnya petani itu adalah pahlawan pangan bangsa. Betul, betul. Umur satu nih bagi kehidupan dan juga keberlanjutan hidup kita bermasyarakat. Terima kasih Pak Rizun bersama kami di Berendoh TV Rp. Bunggulu. Semoga kita berjumpa lagi Pak di dalam waktu. Ya baik, baik, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Biasa demikian Berendoh kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan.